Untuk konversi dari dan ke Celsius, sudah kita pelajari, bukan? Bagaimana jika kita hendak mengkonversi dari Kelvin ke Reamor? Sebenarnya, bisa dengan mengkonversinya terlebih dahulu ke Celsius, baru dari Celsius ke Reamor. Tetapi, kita akan kesulitan menghapal begitu banyak rumus, bukan? Nah, sekarang mari kita lihat secara keseluruhan hubungan antara keempat skala suhu yang sudah kita pelajari. Jenis termometer Titik tetap bawah Titik tetap atas Jangkauan rentang skala Celsius Titik tetap bawah 0 derajat Celsius Titik tetap atas 100 derajat Celsius Jangkauan atau rentang skala 100 Kelvin Titik tetap bawah 273 Kelvin Titik tetap atas 373 Kelvin Jangkauan atau rentang skala 100 100 Ramor Titik tetap bawah 0 derajat Ramor Titik tetap atas 80 derajat Ramor Jangkauan atau rentang skala 80 Fahrenheit Titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit Titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit Jangkauan atau rentang skala 180 Perbandingan keempat skala adalah Celsius Banding Kelvin Banding Ramor Banding Fahrenheit Sama dengan 100 Banding 100 Banding 80 Banding 180 Atau Celsius Celsius Banding Kelvin Banding Ramor Banding Fahrenheit Sama dengan 5 Banding 5 Banding 4 Banding 9 5 untuk Celsius dan Kelvin 4 untuk Ramor Dan 9 untuk Fahrenheit Nah Dengan mengetahui Perbandingan skala ini Ditambah pengetahuan Perkalian silang Kamu sudah bisa menurunkan Semua rumus konversi Skala-skala tersebut Sebagai tambahan Ingat Dalam rumus ini Untuk Fahrenheit Harus dikurang Dengan 32 Dan Begitu juga Kelvin Harus dikurangi 273 Agar Titik awal Menjadi sama Seperti Celsius Dan Ramor Yaitu 0 Nah Ada tips menarik Untuk mengingat Rumus perbandingan ini Dengan lebih mudah Mari kita beri Kepanjangan Untuk tiap huruf Dan angka Menjadi sebuah Kalimat menarik Yaitu Coklat keju Roti favorit Lalu Angka perbandingan Kita miripkan Dengan huruf Yaitu 5 mirip dengan S 4 mirip dengan A Dan 9 mirip Dengan G kecil Maka kita lanjut Sungguh suka Aku gigit Maka kalimat lengkapnya Adalah Coklat keju Roti favorit Sungguh suka Aku gigit Nah Ini adalah Rumus dasarnya Sambil menyebut Kalimat tersebut Kamu bisa menulisnya Di atas kertas Untuk mendapatkan Rumus ini Tinggal pada Fahrenheit Dikurang 32 Dan Kelvin Dikurang 273 Menarik bukan? Contoh Jika kita ingin Mengkonversi Dari Kelvin Ke Reamur Bagaimana Rumusnya? Maka kita tuliskan Kelvin Per Reamur Sama dengan 5 per 4 Lalu Reamur Dipindahkan Kesebelah kanan Setelah itu Minus 273 Dipindahkan Ke kanan Menjadi Tambah 273 Ingat Untuk Penjumlahan Dan pengurangan Selalu Dipindahkan Terakhir Nah Jadilah Rumus Untuk Mengkonversi Dari Reamur Ke Kelvin Mari kita Coba Sekali Lagi ya Bagaimana Rumus Konversi Dari Kelvin Ke Fahrenheit Fahrenheit Per Kelvin Sama dengan 9 Per 5 Lalu Fahrenheit Dikurang 32 Dan Kelvin Juga Dikurang 273 Lalu Untuk Mencari Derajat Fahrenheit Maka Kelvin Dipindahkan Kesebelah Bersama Minus 273 Lalu Masih Tersisa Minus 32 Di bagian Fahrenheit Maka Kita Pindahkan Juga Minus 32 Kesebelah Kanan Menjadi Tambah 32 Nah Urutan Pengerjaannya Adalah Kelvin Dikurang 273 Terlebih Dahulu Lalu Hasilnya Dikalikan 9 Per 5 Setelah Itu Baru Terakhir Ditambah 32 Nah Demikianlah Hubungan Antarskala Kalau Masih Belum Jelas Kamu Bisa Mengulangi Pelajaran Ini Dan Ingatlah Untuk Selalu Berlatih Mengerjakannya Ya